Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Zabma tentunya hari ini saya akan memberikan informasi bagaimana cara menguji atau mengetahui ada tidak kandungan timbal pada sampel pangan segera salatumbuhan maupun sampel air tentunya menggunakan timbal test kit ini dia alatnya di dalamnya sudah ada tersedia beker beker ini fungsinya untuk menampung sampel yang akan diuji baik itu sampel pangan segera salatumbuhan yang sudah dipotong-potong kemudian gendam dengan air ataupun sampel air nah kemudian ada pH test strip dan tentunya ada test strip timbalnya untuk mengetahui kadar timbal pada sampel yang akan uji nah untuk timbal test strip sendiri bentuknya yaitu seperti ini bentuknya test strip nah bagian coklat ini adalah bagian yang tidak boleh dipegang karena bagian ini yang akan diceluhkan pada sampel yang akan kita uji nah di dalam satu tub ini ini terdiri dari 100 test test stripnya nah kemudian untuk metode pengujiannya itu menggunakan metode semi kuantitatif kenapa? karena di dalam tub ini sudah terdapat range range pengujian mulai dari 0 5 15 kemudian 30 50 100 200 dan 500 nah ini dia range-nya memutar nah untuk cara kerjanya sendiri yang pertama sampel pangan segera sal tumbuhan dipotong-potong terlebih dahulu menjadi bagian-bagian terkecil kemudian dimasukkan ke dalam beker kemudian ditambahkan dengan aquades nah setelah itu direndam beberapa menit 5-10 menit kemudian dicelupkan selama 2 detik kemudian kita angkat dan kita usap menggunakan tisu untuk kelebihan cairan yang tadi cairan sampel ujinya kemudian kita shake atau kita goyangkan dan kita kerinkan disimpan secara horizontal selama 60 second atau 1 menit nah setelah 1 menit kemudian kita komparasikan warna yang terbentuk dari hasil pemujian timbal pada sampel pangan maupun sampel air dengan komparasikan dengan color chart yang ada di dalam tool nah kita samakan warnanya dengan color chart nah disini warnanya sama dengan 0 ppm nah apabila warnanya semakin merah atau semakin cenderung ungu maka kandungan timbal yang terdapat di dalam sampel mencapai 500 ppm sungguh sangat terbahaya sekali bukan nah tentunya seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah sudah memiliki peraturan-peraturan mengenai keamanan pangan baik itu dari kementerian pertanian maupun dari kementerian kesehatan nah untuk kementerian pertanian sendiri bahwa pangan segar asal tumbuhan itu rata-rata kisaran 0,1 ppm untuk batas maksimum kandungan timbal di dalam pangan tetapi beberapa pangan tertentu atau buah-buah tertentu atau sayuran tertentu memiliki batas maksimum yang berbeda-beda nah kemudian untuk di Kemenke sendiri ada peraturan mengenai bakum untuk kesehatan air untuk keperluan sanitasi dimana di dalam peraturan tersebut untuk kandungan timbal batas maksimumnya yaitu di 0,05 ppm nah kenapa kita harus menguji timbal karena memang timbal ini merupakan salah satu logam berat yang dimana dapat menyebabkan atau membahayakan bagi kesehatan makhluk hidup baik itu manusia maupun biota yang ada di laut juga nah kemudian timbal ini memang secara alami ada di perairan tetapi jumlahnya sedikit pencemaran timbal pada pangan segera sal tumbuhan dapat bersumber dari berbagai faktor yang pertama itu penggunaan air untuk mengaliri sawah maupun kebun itu tercemar oleh kandungan timbal kemudian yang kedua tempat tempat bercocok tanamnya dekat dengan limbah industri yang memang pengolahannya belum baik atau bahkan tidak baik nah yang ketiga polusi udara dimana polusi udara ini salah satu sumbernya yaitu dari kenalpot kendaraan bermotor nah tentunya kit sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh karena bisa juga menyebabkan kematian apabila dosis timbal yang ada di dalam tubuh kita sudah melampaui batas oke cukup sekian untuk informasi mengenai timbal peskit ini sampai jumpa di lain waktu terima kasih salam smart Indonesia sehat bye 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 Terima kasih.